Tuh, kelihatan tuh, mataharinya tuh, gerahanannya tuh, lihat nggak, kayak bulan sabit, ya? Iya, iya, iya. Nah, tuh kayak bulan sabit tuh, iya kan? Kayak bulan sabit tuh. Di sini nggak terlalu kelihatan. Iya, tapi udah kelihatan kayak bulan sabit. Di sini kelihatan nggak, dari kameranya? Nggak terlalu. Nggak terlalu ya? Coba dari dronenya bisa nggak? Nggak bisa, kalau dari dronenya, berarti kalau dari dronenya harus dikejauhin deh. Ntar, Ica coba fokusnya ke situ ya. Ntar, Ica coba fokusnya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 20 April 2023, bertempatan masih di bulan kuasa, di bulan Ramadan. Kebetulan pagi ini, jam 10.23, itu bertempatan juga dengan adanya gerhana matahari hybrid, ya? Gerhana matahari hybrid. Bencana saya hari ini mau melihat detik-detik terjadinya gerhana matahari hybridnya, ya? Kebetulan ini posisinya juga sudah mulai agak gelap, ya? Sudah mulai agak gelap. Nah, jadi saya pengen coba lihat itu penampakannya lewat drone, apakah bisa ketangkapan atau enggak, mataharinya bisa kelihatan atau enggak, ya? Karena posisinya masih mendung, nih. Oh iya, terus saya lupa, nih. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Arief, di channel Naraiku. Sudah lama, ya, kurang lebih, hampir 9 hari ini saya enggak ngonten, enggak upload, karena memang saya pengen di 10 hari terakhir ini fokus untuk puasanya, ya? Jadi baru sempat hari ini untuk ngonten lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, ini drone-nya sudah saya siapkan, ya? Sudah saya siapkan. Tapi belum saya setting, ini sekarang harus saya setting dulu, ya? Ini posisi baterainya ada di 3 kotak, ya? Jadi masih sisa yang kemarin, saya mau coba apa? Coba saya habisin dulu, nanti kalau misalkan sudah habis, saya mau coba ganti pakai baterai yang baru. Sekarang coba kita kalibrasi dulu, ya? Ini enggak ngeri di situ, ya? Eh, enggak ngeri di situ. Enggak ngeri. Ngeri kenapa? Kan ini, kan muter. Iya, muter. Yuk, kita coba ke munduran. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan safe flight, drone-nya aman, tidak ada masalah, dan footage yang kita harapkan untuk gerhana matahari hybrid-nya bisa terlihat, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Di situ kayaknya enggak ada bangun-bangun, tapi di sini kelihatan banget, muternya. Begitu ya? Ini juga ada angin. Iya, betul. Di sini kelihatan banget. Sekarang menaruh pacar matahari dulu, ya? Tunggu, ya, tunggu. Sudah ramai-ramai. Iya. 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 Pertanyaan gak kelihatan ya Pertanyaan gak kelihatan gerana mataharinya Karena Mungkin udah terjadi ya Mungkin udah terjadi gerana mataharinya Ya mas, kamu udah jam berapa? Udah setengah sebelasan ya Setengah sebelasan ya Gak kelihatan juga di atas Gak ada ya Udah ketutupnya ya Tuh Ya Udah ketutup ya Udah ketutup Puguh Sayang ya Mataharinya gerana mataharinya gak kelihatan ya Ya ketutupnya yang itu deh Jangan fokus disininya aja Ini juga patah-patah ya Kena distract dari wifi Sedung serbaguna Mataharinya gak bisa Mataharinya bukan Kelubah itu ya Mataharinya tuh Mataharinya jangan dilihat sih Cak Jangan mandang matahari Enggak Tidak liatnya di tunya aja Kameranya aja Ini kan dronenya Gak kelihatan mataharinya Ini apa jangan-jangan mandung ya Gak tau juga deh Dari sini kelihatan gak terlihat Dari sini kelihatan gak terlihat Dari kameranya Gak terlalu Gak terlalu ya Coba dari dronenya bisa gak Gak bisa kalau dari dronenya Berarti kalau dari dronenya harus di Kejauhin deh Bentar Ica coba fokusnya ke situ ya Oke Nah teman-teman Jadi gerahan matahari hybridnya ini Malah justru kalau dari dronenya gak kelihatan ya Jadi saya hanya melihat dari sini Untuk footage dari dronenya itu Hanya gelapnya aja Tapi kalau dari action camnya coba Cak Bisa dilihatin gak Cak Kalau dari action camnya Cak Bisa kelihatan gak Enggak 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 ini bener-bener ini drone ini stuck bener-bener stuck nih lihat coba diperlihatkan nih ini ini stuck sama sekali nih nggak bisa nggak bisa nge-record nggak bisa bergerak-bergerak nggak coba enggak dari sininya kalau patah-patah kan iya patah-patah tapi tidak ada segera iya coba masih bergerak tadi cuma persekian ini ya tapi ini masih eh jadi gerhana matahari masih masih berlanjut masih berlangsung hanya di daerah saya di Bekasi ini eh kebetulan dicampur sama mendung ya teman-temannya jadi nggak bisa terlihat maksimal tapi dengan mata telanjang tanpa kita pakai apa teleskop atau pakai teropong gitu ya gerhana matahari itu terlihat sangat jelas ya iya jadi pembentukan seperti kayak bulan sabitnya itu atau matahari kayak sabit itu terlihat nah cuman karena sekarang posisinya mendung jadi nggak nggak terlihat dengan jelas yang lain-lain pada saat gerhanam ya iya gerhanam sama aja kan kayak salat cinah yang lainnya ini seharusnya dimetit biasanya udah banyak yang takdir udah ngambil kelab jerhana ini tinggi tinggi sedikit udah kacau ini iya ini turunin ya turuninnya kalau panah kenapa udah capek hehehe hehehe iya megangnya begini pakai tangan dua nah tuh lihat lagi tuh udah mau tuh udah mau muncul lagi tuh di sini apa di sini di sini apa di sini di sini apa giginya terus di sini kan mataharinya tuh yang atas tuh yang warna putih iya ada dua di situ posisi mataharinya ini cuma karena kita ketukupan sama mendung juga ya ini cuma gangguan live feed doang ya iya iya ada yang lain wifi tower kenapa ada towernya temancar 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 kegangan tuh towernya kayaknya memang semuanya lagi lagi mantung ini karena biasanya kan ada ini cak biasanya ada penampakan gunung salak ya 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.